Halo teman-teman, sebelum menonton jangan lupa like dan share video ini ya Belajar sambil bermain, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya Semut yang pandai berhemat Dahulu kata ada sebuah kerajaan yang memiliki raja yang sangat baik hati Raja tersebut selalu memperdulikan nasib rakyatnya Perekonomian di sana pun sangatlah bagus Begitu pula dengan kebersihannya Lingkungan kerajaan pun sangat bersih Rakyat-rakyat di sana sangat menyukai raja tersebut Raja tersebut sangat mengayomi semua rakyatnya Selain itu dia juga memberikan contoh kepada rakyatnya Karena rakyatnya sangat mematuhi perintah racanya yang baik hati Mereka pun benar-benar membersihkan lingkungan rumahnya Sekarang di istana dan lingkungan sekitar benar-benar bersih Tidak ada stiki putin kotoran yang ada Bahkan makanan yang tercacar pun tidak ada Sungguh lingkungan di sini sangatlah bersih dan sangat menyenangkan Akan tetapi Hal ini sangatlah menyedihkan bagi seekor semut Semut tersebut sekarang tidak tahu lagi kemana harus mencari makanan Karena lingkungannya terlalu bersih Tidak ada sedikit makanan yang tercacar Tidak ada apapun yang bisa dimakannya Semut pun sangat sedih Bagaimana aku bisa bertahan hidup Jika terus-terusan di sini Tak ada makanan yang bisa aku makan Aku harus mencari kemana lagi Jika harus menahan lapar Dan berjalan mencari makanan Rasanya aku sudah tidak sanggup Aku tak tahu harus bagaimana lagi Dan ternyata suara semut didengar oleh sang raja yang baik hati Sang raja pun mendekati semut Hai semut apa yang terjadi padamu Raja aku tidak punya makanan Aku sangat kelaparan sudah beberapa hari tidak makan Di sini semua rakyatmu benar-benar membersihkan lingkungannya sampai bersih Aku tidak tahu lagi Aku tidak tahu lagi Di mana aku harus mencari makanan raja Padahal aku hanya butuh sisa makanan Tidak yang lainnya Mendengar ucapan semut Sang raja sangat sedih Ternyata kebijakan yang telah disampaikan Kepada rakyatnya Merugikan semut Akan tetapi raja pun tetap memperdulikan semut Raja pun bertanya kepada semut Hai semut Apa yang kau butuhkan untuk makananmu selama setahun Akan ku berikan Sebutkanlah Betulkah itu raja Kau akan memberikannya Iya semut Katakanlah Berapa dan apa Aku akan mencarikannya dan memberikannya kepadamu Untuk setahun aku hanya butuh satu buah roti Tidak lebih dari itu raja Sungguh apa itu cukup untuk rotimu setahun Cukup sekali raja Baiklah Sang raja pun akhirnya Mengambilkan sebuah roti untuk semut Diberikannya roti itu kepada semut Ini semut Ini buatmu Roti ini ku harap bisa sampai setahun Jika nanti sudah satu tahun tiba Aku akan kembali kesini Akanku berikanmu kembali makanan lagi Akan tetapi Jika aku kesini sebelum setahun Aku akan tetap memberikanmu makanan Dan semoga kamu tidak kelaparan lagi semut Terima kasih raja Aku sangat bersyukur sekali Kau berikan makanan ini Terima kasih sekali raja Semoga hidupmu selalu bahagia Raja pun meninggalkan semut Dan semut pun sangat bahagia Karena mendapatkan sebuah roti Roti tersebut disimpannya di tempatnya Satu tahun kemudian Semut pun keluar dari sarangnya Dia membawa sisa roti yang telah diberikan raja Dan ternyata benar Raja pun menemuinya Hai semut Seperti itu Aku berjaga-jaga raja Aku takut jika satu tahun ini kau tidak datang menemuiku Dan aku kembali kelaparan Makanya aku berhemat Aku tidak terlalu memakan sering-sering Aku memakan secukupnya sampai aku kenyang Setelah itu ku simpan lagi Sehingga roti ini masih banyak Wah sungguh luar biasa sekali kau semut Baiklah Ku berikanmu satu roti lagi Atau kau mau dua roti? Satu roti saja cukup raja Terima kasih Raja pun memberikannya satu buah roti lagi kepada semut Nah adik-adik Sudah nonton dongainya kan? Dong yang tadi Memberikan pesan kepada kita Bahwa kita haruslah bisa berhemat Dikarenakan dengan berhemat atau menabung Kita tidak kesusahan di masa depan Jadi adik-adik Jangan boros-boros ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Like dan share video ini Dan jangan lupa Dukung channel ini dengan cara Klik subscribe Bunyikan loncengnya Tonton terus semua video-video yang ada di dongeng ini ya Terima kasih Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya